Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali ya kali ini yang mau saya unboxing adalah aksesoris si GoPro ya langsung buka aja oke ini tuh adalah case buat GoPro 8 ya nih bisa dilihat tuh ini kemasannya kayak gini ya ketimpa-timpa apa gitu rusak nah ini mereknya Ulanzi ya teman-teman nih bisa dilihat ini juga ada bulu microphone-nya nih tempel disini saya lepas dulu oke nah ini dia produknya dari Ulanzi ya ini ini adalah sebuah case atau hard case buat GoPro 8 ya teman-teman bisa dilihat GoPro 8 vlog case ya namanya Ulanzi tipe G8 ya oke langsung buka aja dalamnya seperti apa sebetulnya dari GoPro nya ada ya teman-teman cuma harganya waduh lumayan mahal ini apa nih banyak banget Oh ini stiker-stiker nih teman-teman ini enggak tahu apa nih stiker kali ya Ulanzi terus ini apa juga stiker juga terus ini ada enggak tahu ini kartu apaan saya enggak tahu oke langsung kita buka barangnya ini dia casenya mudah-mudahan PNP ya teman-teman ini apa ya Oh ini tutupnya nih ini tutup buat lensanya nih bisa dilihat saya buka dulu ya nah ini dia tutup buat lensanya ya teman-teman sebentar agak ngeblur nah untuk materialnya ini bagus ya finishingnya rapi rapi banget teman-teman dari Ulanzi ini lumayan oke banget lah pokoknya Oke langsung kita langsung ke ini apa namanya si Ulanzi nya si casenya jadi kayak gini ya teman-teman bisa dilihat ini bisa dicopot nggak kalau di sana sih bisa dicopot untuk ininya untuk depannya nah kayak gini nih ini bisa dicopot ya teman-teman teman-teman tuh kayak gini terus ini juga untuk naruh lampu biasanya ini bisa dicopot nih nah digeser kayak gitu terus ini dari plastik ya teman-teman ada juga sih yang dari metalnya tapi ya saya rasa cukup deh yang ini terus ini bisa dicopot juga nih tapi saya enggak tahu gimana caranya nih push ya ada bacaannya Oke coba set kan nah ini bisa digeser nih kayak gini teman-teman tuh tinggal masukin kayak gini doang buat ngunci nya ini bisa dicopot nih casenya seperti ini terus disini ada apa ini bantalan gitu itu buat nahan si baterai ya karena kan nanti kalau dipasang si kameranya enggak ada baterainya eh enggak ada baterainya gara tutupnya ini buat tambah power baguslah ya finishingnya plastiknya juga ini enggak enggak murahan walaupun ini harganya relatif murah ya 100 berapa ya seberi saya beli 125.000 kalau nggak salah ini juga bisa dibuka nih gimana caranya saya belum tahu nih Oh ini digeser dikit Oh ini ada kuncinya nih Nah ada tanda panah nah ini digeser nih teman-teman ada slotnya Oh terus apalagi nih bagian bawah Oh ya ini buat nyimpen yang namanya extension atau adapter si mic gopro nya ini teman-teman di sini nanti disimpen nah dimasukin ke sini dia biar klop ya teman-teman mudah-mudahan PNP saya mau coba deh masukin si gopro nya sebentar nah ini dia teman-teman si gopro nya mau saya pasang di si ulanzi nya kalau yang bawaan GoPro nya ini lumayan mahal teman-teman sekitar 500 ribuan ya kurang lebih segitulah ini untuk GoPro 8 saya coba PNP apa enggak kayaknya kayak gini doang memang didorong doang kayaknya ya Nah kayak gini tapi ini Oh saya lupa ini harus dilepas dulu ya Nah ini bagian tutup ini tutup baterainya ini harus dilepas teman-teman nih ini tinggal diangkat aja ke atas tuh udah langsung copot ya teman-teman jadi ini nggak bisa dipasang ya teman-teman kalau udah pakai case ini karena ini enggak ada lubangnya buat colokin micnya nih di sini tuh harusnya ada lubangnya ada juga sih beli yang gininya doang tutupnya doang nah ini jadi kayak gini ya tapi enggak khawatir baterainya melorot teman-teman karena ini plak gitu apa namanya ya cukup eh rekat gitu oke langsung masukin aja saya coba saya juga enggak tahu masangnya gimana caranya masukin ya Oh ini nih Oh ini ditekan kayak gini terus ini ditarik nah kayak gini ya tuh jadi kebuka kan Oke kayak gini nih jadi sebelum kalian masang GoPro nya ini harus terbuka dulu ya teman-teman biar lebih mudah masuknya nih Nah kalau udah kayak gini kan enak klop tuh nah klop banget ini udah pas banget teman-teman ini bisa dilihat untuk tampol power terus lensanya udah ngepas banget presisi ya coba saya posisikan lagi biar lebih pas nah kayak gini ya Oke kayak gini terus kita ininya dimasukin lagi ditutup lagi ya karena ini baterai tuh kan ini sebelah sini tuh baterai jadi nanti sini buat nahan nih si busa ini tuh buat nahan baterainya biar enggak kalau kena goncangan dia enggak geser gitu oke langsung masukin ini ininya di slide dulu ke atas atau ke samping nah oke lepas lagi udah klop ya teman-teman kayak gini untuk power untuk power untuk tombol mulai ya terus ini untuk powernya atau tambel buat apa nyalainnya ya teman-teman dan ini udah ada lubangnya otomatis jadi sih kabel untuk mikrofonnya udah bisa masuk sini ya teman-teman saya coba tutup ya karena kalau udah kayak gini harus ditutup nah ini ini tinggal bisa geser doang kayak gini tuh udah klik ya saya coba nih nggak ada space sih aman oke teman-teman kayak gini ya untuk masangnya dari ulanzi lumayan cuma memang ada jadi ada kotak kayak gininya dibawah karena nanti ini buat adapter teman-teman Oke jadi kayak gitu terus ini kalau mau pakai tambahan lighting atau segala macem kita bisa tambah asesorisnya karena kalau beli yang produk dari GoPro nya itu waduh mahal-mahal teman-teman kecuali kalau lagi ada duit tapi saya mau nyobain yang ini karena banyak juga yang udah nge-review yang udah beli ternyata bagus sih bahannya oke teman-teman dari ulanzi ini pokoknya rekomendasi banget ya teman-teman nih tutupnya ini tutupnya kayak gini tinggal dikituin doang udah udah kelap ya udah udah plek banget jadi lensanya terlindungi ya teman-teman enggak tahu kalau ini dipasang buat apa ya saya enggak tahu juga Oh mungkin ada aksesorisnya lagi kali ya Oh untuk bukannya cuma diginiin doang nih nah kayak gitu Oke saya enggak tahu kalau ini dipasang buat apa ya saya enggak tahu juga nanti kasih tahu teman-teman yang komen ini buat apaan tuh begini doang variasi aja siapa ya enggak tahu juga sih Oh mungkin ada aksesorisnya buat lensa-lensa kayak gitu buat efek-efek kayak gitu di santolin sini jadi nggak bisa dipasang kalau ada ininya ya kalau ada buletannya cuma harus nambah aksesoris lagi Oke kayak gini ya teman-teman aman nanti saya untuk setupnya mungkin di video selanjutnya aja ya karena ini sesuai apa sesi unboxing aja untuk si aksesoris dari ulanzi buat GoPro Hero 8 ini bulu mic aja sih ini saya beli gimana nih Oke lumayan bagus cakep Oke teman-teman segitu dulu aja ya untuk unboxingnya di kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum